Oke, sekarang kita sudah selesai Ini ya, katanya tempat parkirnya ada di X3 Yuk kita cek yuk Ini nama aplikasinya Ini bisa kalian lewat Sokat Kalian bisa ngeran mobil Dengan waktu yang kalian penginkan Cuma 1 jam atau 2 jam juga Dan menurut gua tergolong murah juga sih Sekarang waktu jam 7 Lewat 10 Nah sekarang udah di tempat parkirnya Dan lagi cari nih mobilnya Nah ini dia mobilnya Nah jadi mobil ini kalian kasih pada pikir dong Gimana sih kuncinya, nah kuncinya itu ada di handphone kalian Ini sepertinya sebenarnya Di luar negeri udah banyak yang pakai Aplikasi kayak gini, cuman mungkin di Indonesia belum Jadi gua mau tunjukin caranya gimana Kita harus Kirim Keadaan mobilnya sekarang nih Jadi kita bisa foto Langsung bagian luarnya Mas kalian kasih lihat Mungkin ada yang penyok atau apa Karena kan itu gak mau jadi tanggung jawab kita kan Jadi gua cek dulu ya Bisa kalian lihat Kalau di sebelah sini kan ada penyok dikit nih Jadi gua bakal foto Penyok kan Nah terus belakangnya kan karena pengen-pengen aja Bisa klikin ikut Nah terus gua bisa buka pintu ini supaya tau Kita buka ya pintunya Nah Kebuka kan pintunya Nah waktunya untuk naik mobilnya Sekarang gua ada di dalam mobilnya Kalau mobil di Korea itu di sebelah kiri Nih setirnya Dan terus tadi Satu lagi yang harus gua lakuin adalah Untuk ngecek bagian dalamnya Apakah bersih apa enggak pengguna sebelumnya Karena ini juga bukan jadi tanggung jawab gua Terus kalo misal kalian ngerokok Itu nanti bisa kena denda So far sih di dalam sini Gua ngerasa fine-fine aja Masih bersih Jadi gua bakal Cek good untuk ini Gua Oke selesai deh Nih guys Jadi mau kasih liat yang tadi nih ya Nih kalo gua Save Nih Di dalam mobil ini Fiturnya ya Seperti biasa sih Misalnya kita mau pake bluetooth speaker Kita bakal coba sambungin nih dari sekarang Now it's connected Jadi sekarang gua bisa kontrol dari sini Terus gua bisa masukin tujuan gua Jangan lupa pake seatbelt dong pastinya Jujur gua gak tau jalan sama sekali guys Gua cuma berharap sama navigation disini Mungkin banyak bertanya-tanya Kone tuh macet gak sih? Soul tuh macet gak sih? Soul itu macet Apalagi kalo misalnya jam kerja Dan jam pulang kerja Tapi selain itu sih sebenernya gak terlalu macet-macet banget ya Dibandingin sama Jakarta Ini tuh jam pulang kerja Jadi bisa kalian liat Lumayan macet Sudah dikembalikan si mobil ini Dan sukses hari ini Naik Sokar Nyewa mobil di Korea Sedan gratis Nih Oke deh Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya Gua akan gajim Dah semuanya